Kelas 7 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 16 yaitu sesi kedua mendengarkan listening ya. Nah disini dengarkan audio satu-satu seorang anak lelaki memperkenalkan dirinya sendiri. Nah ini dia sebelum kita terjemahkan kita dengarkan dulu teksnya. Nah itu dia. Kita terjemahkan. Hai nama saya Galang. Saya dari Kelimantan. Saya tinggal di jalan Sumatera. Saya umurnya 13 tahun. Saya pergi ke SMP Merdeka atau bisa saya bersekolah di SMP Merdeka. Saya suka memancing dan saya memiliki dua saudari, saudara perempuan. Nah itu dia terjemahannya. Ini dia comic strip satu-satu untuk perkenalan si Galang. Nah kita lanjut ke bawah. Dengarkan kembali audio satu-satu. Praktekan pengucapan perkenalan dari si Galang tadi ya perkenalannya. Kemudian yang B, yang C. Tulislah identitasnya pada kotak yang kosong. Nah ini dia kotak-kotak kosong ya. Name, originnya dimana. Pada lembar kerja 1-2. Satu-2. Satu kotak telah diselesaikan untuk kamu. Perhatikan atau lihatlah word box kotak kata pada akhir bab ini untuk membantu kamu menemukan makna dari kata-kata kuncinya. Dari kata-kata kuncinya. Nah sekarang kita coba untuk menjawabnya. Namanya si Galang. Sudah dibuatkan ya. Yang originnya adalah Kalimantan ya. Kalimantan. Kemudian umurnya 13 tahun. 13 years old. 13 tahun. Sekolah di SMP Merdeka. Kemudian ada Sibling. Sibling 2. 2 sister. Kemudian hobinya adalah phishing. Ya. Phishing. Dan adresnya adalah, alamatnya adalah di Jalan Sumatera. Nah itu dia. Oke. Nah itu dia. Nah kita lanjut. Apakah kamu tahu? Nah ini. Bapak, Ibu atau Nona adalah sapaan yang orang bisa gunakan pada situasi formal atau situasi resmi ya. Dalam bahasa Inggris. Jadi Mister ini Bapak, Mrs, Ibu ya. Atau Tuan, Nyonya. Bisa juga seperti itu. Sapaan ini diikuti oleh nama lengkapnya atau nama belakang. Sebagai contoh, Bapak Puji Darmawan atau Bapak Darmawan. Begitu juga, Ibu Paula Alexander atau Ibu Alexander. Dan Nona Soraya Nasution atau Nona Nasution. Nah apa sapaan yang ada pada bahasa kamu sendiri. Misalnya kalau kamu bahasa orang Kelimantan. Bagaimana sapaannya. Kemudian bagaimana penggunaannya. Ini pertanyaannya. Nah itu kamu jawab sendiri ya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan juga jangan lupa klik tombol gabung yang ada pada channel kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.